Hai semuanya terima kasih sudah berkunjung ke channel resep rong puluh di video sebelumnya saya bikin lapis singkong pelangi nah kali ini saya bikin talam singkong gula merah meskipun hasil bagian atasnya enggak terlalu rapi karena saya kurang sabar tapi ini rasanya tetap enak teksturnya sangat lembut dan empuk bagaimana caranya yuk kita mulai siapkan panci masukkan 200 gram gula merah yang sudah disisir halus 30 gram gula pasir 1 sendok teh garam 200 ml santan kekentalan sedang saya ambil dari kelapa murni satu lembar daun pandan dipotong-potong kecil masak semuanya dengan api sedang sampai mendidih dan gula merahnya larut selama memasak diaduk-aduk terus supaya gula merahnya cepat larut dan enggak menggumpal buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari saya yang di upload setiap minggunya setelah mendidih seperti ini nah ini udah cukup kita matikan dulu kompornya kemudian aduk-aduk lagi sebentar aja untuk menghilangkan uap panasnya lalu diamkan sampai hangat atau dingin di suhu ruang di resep ini saya pakai loyang ukuran 16 x 16 x 7 cm oleh seluruh permukaannya dengan minyak goreng sampai ke bagian samping-sampingnya dari pengalaman saya di resep ini saya sarankan bagian alasnya diberi alas daun atau baking paper selanjutnya kita siapkan adonan untuk bagian atasnya yaitu larutan santan 75 gram tepung tapioca dicampur dengan 30 gram tepung beras kemudian 3.4 sendok teh garam lalu aduk sebentar supaya tercampur rata kemudian tuang 350 ml santan dengan keketalan sedang seperti ini ini juga sama diambil dari kelapa murni tuang santan ke dalam tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk supaya mudah tercampur satu resep ini bisa menghasilkan 18 potong talam singkong atau tergantung dari ketebalan potongan yang kita buat karena saya ingin potongannya tebal jadi satu resep ini saya bagi menjadi 18 potong nah kalau teman-teman di rumah punya singkong boleh dicoba resep ini ya bikinnya juga gampang tinggal diaduk-aduk aja kemudian dikukus kalau suka manis gulanya boleh ditambah setelah tercampur rata kita sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan 650 gram singkong yang sudah diparut ini nggak saya peras karena airnya juga nggak terlalu banyak tuang ke dalam wadah kemudian tambahkan 20 gram tepung tapioca atau 2 sendok makan kemudian tuang larutan gula merah yang sudah disiapkan sebelumnya sambil disarik supaya kotoran yang terdapat di gula merah nggak terbawa ke dalam adonan aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman tidak encer dan juga nggak terlalu kental atau padat kemudian tuang ke dalam loyang yang sudah dioles dengan minyak goreng tadi lalu ratakan ke setiap sudut loyang supaya ketebalannya juga merata kemudian gunakan sumpit untuk membuang gelembung udara yang terperangkap dalam adonan hentak-hentakan beberapa kali selanjutnya lapisan pertama ini akan dikukus dengan api sedang sebelumnya saya sudah siapkan panci kukusan dan pastikan sebelum memasukkan adonan pancinya sudah panas dan sudah beruap banyak seperti ini tutup pancinya jangan lupa dikasih alas kain atau serbet lapisan pertama ini akan dikukus selama 15 menit atau sampai matang sebaiknya dibantu menggunakan alarm supaya nggak kebebelasan nah sambil menunggu kita siapkan atau kita aduk lagi larutan santan yang sudah kita buat sebelumnya setelah 15 menit larutan santan bisa dituang tetapi ini saya tuang sebagian dulu dan sisanya akan dikukus atau dituang nanti di bagian akhir kukus selama 15 menit dengan api sedang setelah 15 menit kita akan tuang sisa larutan santan jangan lupa sebelum dituang larutan santannya diaduk-aduk dulu supaya tepung-tepungnya nggak mengendap di dasar wadah tuang secara perlahan dan hati-hati karena ini cukup panas lapisan terakhir ini akan dikukus selama 30 menit atau sampai matang dengan api sedang setelah 30 menit talam singkong gula merahnya sudah matang kita bisa lakukan tes dengan cara menekan bagian atas menggunakan punggung sendok secara perlahan seperti ini kalau sudah padat, tandanya sudah matang angkat secara perlahan dan keluarkan dari panci kukusan kemudian dinginkan dalam suhu ruang sampai betul-betul dingin nah disini saya sedikit kurang sabar karena saya rasa bagian atasnya sudah padat dan sudah hangat jadi saya mau lepaskan dari dalam loyang terlebih dahulu bagian sampingnya disisir dulu supaya lebih mudah nah karena tadi di bagian bawahnya saya nggak kasih alas daun atau baking paper jadi saya agak kesulitan untuk mengeluarkan talam singkong gula merah ini dari dalam loyang sehingga saya menggunakan bantuan beberapa tusuk gigi untuk lebih memudahkan ini pun masih agak sedikit susah sehingga hasil permukaan lapisan santannya kurang rapi terutama di bagian samping-sampingnya nah bisa dilihat ya teman-teman meskipun masih kurang rapi karena saya kurang sabar tapi masih oke lah ya nanti kalau sudah dipotong agak tersamarkan nah ini saya akan potong bagi 3 terlebih dahulu kemudian sepertiga bagian masing-masing akan dibagi menjadi 6 bagian nah ini dia hasil potongannya ya teman-teman seperti ini kalau sudah dipotong kecil-kecil kemudian dikemas maka bagian yang nggak rapinya ini nggak akan terlalu kelihatan nah setiap 1 bagian saya potong menjadi 6 bagian jadi total keseluruhan adalah 18 potong mari kita lihat teksturnya ini empuk dan lembut banget rasa asin gurih lapisan santan berpadu dengan rasa manis legit gula merah ini enak banget ya teman-teman cocok untuk teman ngeteh atau ngopi bersama keluarga dan kerabat habis icip-icip talam singkong gula merahnya saya mau lanjutkan memotong talam singkongnya meskipun talam singkong gula merah ini saya buat untuk keluarga tetapi tetap akan saya kemas perpotongnya saya sudah siapkan daun yang dipotong dengan ukuran disesuaikan dengan besarnya potongan talam singkong kemudian dikemas menggunakan plastik mica seperti ini salah satu tips untuk mengemas pastikan talam singkongnya sudah betul-betul dingin kalau masih belum dingin maka akan timbul uap di permukaan plastik mica seperti ini sehingga kalau dilanjutkan talam singkongnya akan mudah basi jadi sebaiknya jangan ditutup dulu tetapi dibiarkan terbuka seperti ini ya teman-teman cara meletakkan talam singkongnya bebas lapisan putihnya boleh di bawah atau di atas nah saya akan letakkan lapisan putihnya di bagian bawah seperti ini kemudian beri potongan daun pandan sebagai hiasan lalu biarkan dulu sampai betul-betul dingin lanjutkan mengemas sampai selesai kalau sudah betul-betul dingin kemasannya bisa ditutup kemudian dirapatkan menggunakan staples seperti ini dan untuk ide jual bisa ditambahkan stiker produk sehingga customer akan lebih mudah menemukan produk yang kita jual terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tekan tombol like subscribe share dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati